Nah ini kawan-kawan mungkin yang tahu, yang faham Itu dimana sih? Boleh komen ya Mau ke sana? Hah? Ya mau ke sana Ingin melihat situasinya seperti apa Tapi kalau kita makan percuma di sini rasanya kurang pantas Kita kan kalau ke sana musyafir, gak apa-apa Oh gak boleh dong Ya boleh, boleh Tapi segan juga lah kalau kita makan ke sana kan Ya what's up Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Re Bertemu lagi nih ya Ada kita, ada kita Ada Wak Lonjong dan Desemik saya Ada Kak Lonjong Sekarang namanya tukar geng Bukan Miss Lonjong ya Bukan Miss Lonjong Karena memang dari dulu sebenarnya Miss Oke Miss, Kak ya Dari dulu itu sebenarnya ada beberapa yang membetulkan Miss Bukannya orang yang belum menikah Iya masih single ya Masih single, masih virgin, masih perawan Itu panggil Miss Nah kalau sudah menikah, punya anak seperti ini Panggilnya harusnya Kak geng ya Kak aja ya Biar kelihatan muda Kalau di Indonesia kelihatan lebih muda ya Kalau dekat Malaysia Baik itu muda, agak tua Itu lebih sopannya dipanggil Kak Oh gitu Nah ya Beda ya Kalau makcik agak tua sih Jangan, jangan dipanggil makcik ya Jangan Makcik, pakcik Apalagi Wak Wak itu berarti Tidak, tua ini Saya sudah tua Ya ada Wak Lonjong dan juga ada Kak Lonjong Ya hari ini ya Memang sengaja Kak Lonjong ini ikut syuting geng hari ini Dikarenakan ada satu informasi yang ingin dikongsikan dari Kak Lonjong untuk kawan-kawan Dan juga terutama untuk saya Ada apa ini Kak Lonjong? Kan kemarin aku lihat-lihat tiktok tuh Oke Lihat tiktok Terus aku nemu sesuatu yang menarik gitu Jadi di Malaysia Oh ini? Di Malaysia tuh ada rumah makan percuma Rumah makan percuma ini Ya Oke, oke Kita coba follow dulu geng ya Waduh Ini ada apa ini di rumah makan percuma ini? Ada apa ini? Jadi rumah makan percuma ini Wak Menyediakan untuk 500 orang perharinya itu Oh berarti sehari itu untuk 500 orang percuma? Percuma Gratis Gratis Wow Oke Dan ini sangat luar biasa sekali ya Betul Jadi setiap harinya tuh menu-nya tuh ganti-ganti selalu berganti gitu Oh ya? Biar gak bosen kalau yang mau datang Bener sih Oke lah kita akan sama-sama nonton ya Seperti apa suasana rumah makan percuma Dan ini sepertinya kalau kita lihat dari sini dimiliki oleh ayam bisni Oh iya Ayam bisni ini kita gak tahu ini sebuah produk atau bagaimana Nah kita akan nonton sama-sama lah ya Dan setiap biasanya geng Sebelum kita mulai video ini hanya sedar mengingatkan tukang-tukang Mungkin belum shalat Jangan lupa shalat dulu Betul sekali Langsung kita nonton seperti apa videonya ya Yang pertama ini ya Wow ayam Makan dekat sini tak perlu bayar Makan percuma saja Terbaik ya Mantap Uh banyak juga Karena kan memang untuk 500 orang 500 orang ya Sejap juga ya Sejap Betul-betul Dan ini Kak Lonjong Kalau Kak Lonjong Prasan kan ya Kalau Kak Lonjong Prasan Ini rata-rata yang makan itu adalah orang tua kebanyakan Ada juga anak-anak Ada juga anak-anak Tapi tidak banyak Kebanyakan ini orang tua Kalau dekat Malaysia itu isilahnya itu bukan orang-orang tua Tapi warga emas Kalau menyebut orang tua itu warga emas Betul tak geng Kalau kita silap boleh dikoreksi di orang komentar ya Jadi memang ini diperuntukkan mungkin untuk warga emas Orang-orang yang sudah tidak mampu bekerja Boleh datang ke sini Oke Kalau kita yang datang ke sini Mencobanya itu kita segan juga ya Iya Memang kan diperuntukkan untuk orang-orang yang kurang mampu Maybe geng Mungkin ya Begitu Wah ini Ini sedap juga nih mis Wah sambelnya Sambel Aduh sedap Ini ada mie ini ya Mie Ini macam mie Atau megi ya Dekat sana Ini ada Ayam ini ya Ayam Ayam kecap atau ayam apa itu ya Ayam apa Dan ini nasinya pasti banyak juga ya Nah kan Warga emas kan Rata-rata kan Iya betul-betul Betul wak Iya betul Mantap Iya ya Terima kasih ya Untuk rumah makan percuma Karena membahagiakan orang-orang Seperti mereka geng Dan ini ada Ais Ini cukup nikmat ini Kalau tak silap Kak E Mas lonceng lagi Kak lonceng Masih belum terbuka Biasa geng Ah Kak lonceng ini Kalau tak silap ini Dulu kalau saya di Malaysia Namanya itu Ais balang Ais balang Itu saya tak pasti Kalau di Indonesia itu Apa Tapi yang jelas ini Macam-macam rasanya Ada aroma buahnya Ada rasa buah Ada campur jeli Jadi pengen nyoba nih Boleh Boleh Kapan kita kesananya nih Insya Allah Kalau mau kesana Insya Allah Secepatnya Kalau mau ke Malaysia Ya Sekalian kita mungkin Boleh sehingga kesini Boleh Siapa tahu Kalau mungkin ada sedikit rezeki Boleh lah Kita kasih sumbangan Begitukan Nah ini dia luar biasa Masya Allah Masya Allah Terima kasih orang baik Nah ini seperti Oh ya ini Ini onernya ini Oke 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 Nah Waduh Es balang Ada telurnya juga Ada telur Jadi memang seperti yang dikatakan dengan Kak Lonjung tadi itu Menunya itu berganti-ganti ya Agar tidak bosan Tidak bosan Betul Betul Wah Selalu ramai ya Selalu ramai Betul Alhamdulillah Ini sama Wali besar ya kan Karena memang Menyiapkan untuk 500 orang Dan ini Apa seperti onernya ini Kak Lonjung ya Betul Betul tak Itu onernya ya Kalau kita silap mungkin boleh Dikoreksi lah ya Koreksi ya Akhirnya saya juga Tertanya-tanya juga Kak Lonjung Kira-kira ini onernya siapa Kalau disini kan tulisannya kan Dimiliki oleh Ayam Bismi Ini Onernya kita lihat lah Kalau nama bukan ya Mestinya Bukan Oh ini dia Siapa yang tubuhkan Rumah makan percuma Nah ini kita bisa melihat Ini sepertinya onernya kan Ya Yang kita sangka tadi Nah ini Betul Inilah Pendiri Rumah makan percuma Tuan Haji Jafri dan Puan Haja Mas Lina Masya Allah Ini kayak yang bukan Biasa-biasa ini ya Luar biasa Mereka merasakan ini adalah Salah satu cara Untuk membantu penduduk setempat Dengan menyediakan makan Tengah hari secara percuma Wow Luar biasa ya Jadi kayak yang bekerja tuh Untung ya Cak ya Enggak beli makan Dapat bisa makan disini kan Betul Dan ini juga merupakan tanggung jawab Sosial Sebagai pengusaha ayam bumi putra Islam Berarti Pengusaha Mereka ini adalah seorang bisnismen Yang mempunyai ayam bismi tadi Oh gitu Betul Betul Makanya ya Olahannya ayam ya Betul Sama telur Semoga dimurahkan rezeki Semoga diberi kerancaran rezeki Tambah banyak ya Rezekinya Kalau berbagi Sudah pasti Sudah pasti Tidak ada ceritanya orang berbagi itu Malah semakin miskin Malah miskin Tidak ada Kita berbagi itu Kita akan semakin kaya Betul Allah pasti akan menambahkan rezeki kita Dan asal Kak Lonjong tahu ya Yang namanya rezeki itu Ternyata tidak hanya Hanya duit loh ya Iya betul Tidak hanya uang kawan-kawan ya Jadi kesehatan Terus teman Teman yang baik Itu juga rezeki Masya Allah Dimudahkan segala urusan Urusan itu iya Memang Diberi kesehatan Kesehatan Itu juga rezeki Karena kalau yang namanya Sudah sakit Itu berapa mahal harganya ya Mahal Sakit itu mahal ya Mahal sekali Ya Betul Ya Luar biasa ini Luar biasa Salut ya Ini bisa menjadi Inspirasi Inspirasi Betul Misal satu kota Ada satu rumah makan percuma Misal ya Mungkin insya Allah Seluruh Orang-orang ya Tidak ada yang kelaparan Terutama orang-orang tua Orang-orang tua Mungkin yang sudah Tidak mampu bekerja Kadang Betul Mau merepotkan Anak juga Ya Segan juga Ya kan Atau anaknya Sudah menikah Atau tidak punya anak Atau mungkin sudah menikah Tinggal di luar kota Ya kan Sementara orang tua Tidak bekerja Itu macam mana Itu juga Merupakan Bisa menjadi sebuah solusi juga Ya kan Dengan adanya rumah makan percuma Seperti ini Ya Waduh Ada juga Kebaikan dalam kebaikan Ramai yang sudah memberi Sumbangan Oh gitu Ada juga yang memberikan sumbangan Ke ini ya Rumah makan Rumah makan percuma Nah ini dia Wow Ramai Ownernya ikutnya apa ya Ya betul Nah ini Ini mungkin para yang menyumbang ya 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 Mungkin ya Bismi Oke Ayam Bismi Ayam Bismi Terpetik dengan kata-kata Bismillah Bismillah Oh gitu Sebelum kita membeli sesuatu Ada baiknya Kalau kita membaca Bismillah Nah ini ya Mungkin ya itu Cuman yang saya Tertanya-tanya Kak Lonjong Ya Ini rumah makan percuma Bismi Letaknya di mana Ini ya Kak Lonjong tahu? Gak tahu ya Nah Iya Kemarin aku nyari-nyari kok Itu ya Saya pun juga akhirin Tertanya-tanya Belum ketemu Betul Nah ini kawan-kawan Mungkin yang tahu Yang paham Boleh komen ya Mau ke sana Ya mau ke sana Ingin melihat situasinya Seperti apa Tapi kalau kita makan Percuma di sini Rasanya kurang pantas Kak Lonjong Kita kan kalau ke sana Musyafir Gak apa-apa Oh gak boleh dong Ya boleh Boleh Tapi segan juga lah Kalau kita makan ke sana Kan Seidaknya kita Boleh Sehingga beli lah Beli Atau syukur-syukur Kalau ada Rezeki Lebih Misal Ya kan Kita kasih lah Ya Begitu Kalau ada rezeki Yang lebih Gratus aja Ini Kak Lonjong Macam mana Geng ini Kan biasa Ibu-ibu Suka yang Percuma Jiwa Jiwa Mak-mak Ya Jiwa Mak-mak Nampak Macam Sedap Luar biasa Aduh Siang-siang Lihat Makan Dengan Ayam goreng Ayam goreng Ayam goreng Ayam goreng Ayam goreng Ayam goreng Belum pernah Ada ayam goreng Berarti menunya Seperti ini Dikatakan Mis Lonjong Mis Lonjong lagi Kak Lonjong Berganti Berganti-ganti Setiap hari Berganti Ayam kecap Ayam goreng Sayurnya Mungkin ya Labu masak air Labu masak air Sama ayam goreng Belum Kalau Makan dengan Ayam goreng Berempah Campur ini Segar Campur ada Sambalnya Nggak Nih Pasti ada Orang malis ini Terong Terong Celup Tepung Kesukaanku Kesukaanku Tapi Saya rasa Orang malis ini Hampir sama Dengan orang Indonesia Makan Sambalnya Itu Sepertinya Ada yang Kurang Bener Terong Celup Tepung Wah Ini Nampak Sedap Ini Wah Kari Pab Ini Kari Pab Kalau Kari Indonesia Namanya Pastel Nah Jadi Ternyata Untuk Menyumbangkan Kak Lonjong Tidak Hanya Berupa Uang Oh Gitu Makanan Makanan Juga Bisa Ini Dukti kan Kari Pab 300 Biji Dari Ain Dan Hyrule Nisa Betul Lalu Ada yang Menyumbangkan Es Juga Kalau Tak Silap Air Nira Air Nira Air Nira Itu Apa Saya Juga Tau Geng Boleh Comment Air Nira Itu Apa Tapi Sepertinya Nampak Segar Ini Air Nira Dari Nisa Dan Sikin Tadi Telur 500 Biji Karena Memang Untuk 500 Orang Jadi Biar Ambil Satu Satu 500 Biji Tuh Alhamdulillah Resekian Tikongsi Hari Ini Jadi Ada Telur Ada Ayam Goreng Wow Jadi Itu Menunya Sumbangan Jadi Ternyata Kita Baru Tahu Ternyata Sumbangannya Ini Tidak Hanya Uang Saja Langsung Makanannya Boleh Atau Jajanan Cemiran Tadi Ya Makanan Ringan Kue Kari Seperti Pastel Itu Boleh Nah Seperti Ini Contohnya Ada Lagi Ini Ini Kare Ini Seperti Nampak Ini Sayur Tumis Tau Tumis Tau Kare Ayam Berganti Ayam Rempah Ayam Kare Ayam Kecap Ya Betul Nah Luar Biasa Ini Semoga Cantik Cantik Jadi Ada Protein Ewan 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 Ada Sayurnya Lumpad Sehat Ini Saya Kan Paling Suka Sayuran Ini Apa Ini Kau Ini Sayur Mentimun Ini Apa Ini Daun Apa Itu Kawan Kauan Boleh Komentar Kita Tidak Tau Ini Apa Ini 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 Dua Lalap Mungkin Seperti Itu Tapi Masih Ada Akarnya Ini Yang Agak Pelik Bagi Kita Ini Apa Boleh Komentar Ini Ada Ada Nah Ini Sumbangan Air Balang Dari Ketua Kilang Ayam Bismi Enci Azizi Berarti Tidak Hanya Harus Uang Tapi Bisa Juga Langsung Membeli Air Ais Boleh Kenapa Air Balang Ini Bagaimana Air Balang Ini Macam Seperti Ais Buah Oh Gitu Kalau Disini Ais Buah Air Balang Tapi Jenisnya Lebih Banyak Lagi Kak Lonjong Jenisnya Boleh Coba Besok Kalau Kesana Kita Coba Biar Suaranya Tambah Bersini Udah Serah Serah Basah Btb Ken Masalah Kalian Kalian Tahu Kak Lonjong Sebenarnya Barusan Sudah Pulih Dari Sembuh Dikarenakan Suaranya Serah Karena Flu Batuk Sebenarnya Kemarin Ada Ramai Sekali Kawan Kawan Mana Miss Lonjong Mana Miss Lonjong Sekarang Sudah Tukar Jadi Kak Lonjong Alhamdulillah Doakan Saja Semakin Serah Baru Sembuh Karena Memang Ramai Sekali Yang Mencari Dari Indu Dengan Kak Lonjong Sudah Lama Sudah Lama Sudah Berapa Bulan Ya Kan Itu Nah Oke Sebelum Kita Tutup Video Ini Kesimpulannya Ini Sangat Luar Biasa Dan Meng Inspirasi Semoga Teman-teman Yang Lain Kalau Ada Rezeki Lebih Bisa Disumbahkan Kesini Dan Ini Tidak Hanya Meng Inspirasi Di Malaysia Juga Bahkan Mungkin Di Seluruh Dunia Di Negara Misal Kalau Semua Pebisnis Pengusaha Ya Mempunyai Konsep Seperti Ini Yang Bisa Menginspirasi Berbagi 500 Orang Sehari Atau Mungkin Kalau Tidak Bisa 500 Mungkin Awal-awal Sehari 50 Dulu Kalau Nggak Bisa Mungkin 20 Orang Dulu Dari Kecil Dulu Di Awal Dari Situ Kalau Disini Biasanya Jumat Berkah Betul Tapi Nggak Setiap Hari Di Indonesia Juga Ada Geng Setiap Hari Jumaat Itu Ada Beberapa Gede-gede Makanan Seperti Soto Nasi Pecel Nasi Apapun Itu Biasanya Mereka Ketika Kalau Hari Jumat Itu Digratiskan Biasanya Tapi Itu Hanya Satu Hari Nah Kalau Konsep Yang Ini Kalau Setiap Setiap Hari Tapi 500 Orang 500 Orang Banyak Sekali 500 Orang Ini Berarti Kalau Kita Kesitu Ya Beli Beli Sebenarnya Gratis Gak Apa Sebenarnya Gak Masalah Cuman Kan Kita Enggak Enak Kita Apa Ya Tak Selesa Segan Kita Masih Muda Masak Makan Yang Perjuma Kalau Disini Pun Kita Mau Ke Jumat Berkah Aduh Kita Kan Masih Mampu Bekerja Yang Lebih Membutuhkan Sangat Luar Biasa Sekali Video Perkongsian Dari Kak Lonjong Oke Seperti Itu Sudah Video Kali Ini Geng Terima Kasih Sudah Nonton Video Kali Ini Dan Kami Minta Maaf Ya Kak Bapak Bila Mungkin Kalau Ada Kesalah Kata Kata Dari Video Sampai Di Video Ya Dan Seperti Biasanya Kalau Mungkin Ada Video Menarik Mungkin Kita Reaction Lagi Boleh Follow Sosial Media Wak Lonjong Di Instagram Boleh Dan Akhirnya Saya Wak Lonjong Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I love you Malaysia I love you Indonesia Bye 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 , Bye 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 Bye